Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sandu menggambarkan serangan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Kemudian Perdana Menteri Estonia, Kaja Kalas, juga mengungkapkan hal yang sama kepada Rusia. Menurutnya, serangan militer skala besar yang dilakukan ke Ukraina adalah sebuah kejahatan. Dikutip dari Newsweek, Uni Soviet didirikan pada Desember 1922 dan akhirnya berkembang menjadi 15 negara. Belakangan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko diisukan akan membentuk Uni Soviet yang baru. Isu ini muncul setelah Lukashenko bertemu dengan Gubernur Forones Oblas Rusia Alexander Gusev pada Kamis 28 April kemarin. Kantor berita Belarus, BEI ITA melaporkan bahwa keduanya membahas soal kerjasama antar dua negara. Lukashenko berujar bahwa Rusia dan Belarus berencana membangun negara kesatuan di atas prinsip-prinsip baru. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepentingan semua orang dihormati oleh negara-negara merdeka yang berdaulat. Saat ini Belarus merupakan sekutu sekaligus tetangga Rusia yang terus berkembang. Lukashenko yakin bahwa rencananya ini bisa menarik republik-republik lain bekas Uni Soviet untuk bergabung. Dengan kata lain, Rusia dan Belarus akan membentuk Uni Soviet yang baru. Meski begitu, klaim yang dibuat oleh kantor berita Belarus belum dikonfirmasi oleh media Rusia atau otoritas terkait. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!